Hai, kembali lagi di video terkait Linguistic Corpus. Video ini akan melanjutkan tutorial sebelumnya untuk uji signifikasi k-square test menggunakan Excel. Khususnya saya akan membahas soal odds ratio, membahas odds ratio yang ada di tabel statistik di Excel sheet untuk k-square test yang sudah saya unggah di UASA dan juga saya unggah di FIXER. Di sini sudah juga dibuatkan interpretasi otomatis dari nilai yang dihasilkan di sini. Untuk odds ratio, namun mungkin saya pikir ini perlu dijelaskan lebih lanjut. Jadi video ini akan menjelaskan tentang odds ratio. Oke, jadi odds ratio itu adalah salah satu nilai efek untuk distribusi tabel 2 dimensi, 2 baris, dan 2 kolom. Kita sudah melihat nilai efek yang lain sebelumnya yaitu phi coefficient dan juga kramers-v. Jadi video ini akan menunjukkan apa yang membedakan odds ratio dan juga phi coefficient. Data yang digunakan adalah distribusi makna metaforis verba majukan. Ketika verba majukan ini digunakan dalam bentuk morfologis diatesis aktif, memajukan, dan diatesis pasif, dimajukan. Jadi majukan ini bisa mengungkapkan kurang lebih 2 makna metaforis. Yang pertama, membawa atau membuat objek langsungnya berada dalam keadaan yang lebih baik. Misalnya, memajukan perekonomian. Arti kedua adalah membuat objek langsungnya terjadi lebih awal dari yang dijadwalkan. Khususnya jika objeknya ini berupa waktu, event, kejadian, kegiatan, dan sejenisnya. Misalnya, memajukan waktu rapat. Bentuk pasifnya bisa perekonomian desa dimajukan, jam ujian dimajukan. Oke. Anggaplah kita melihat distribusi seperti ini terkait sebaran kedua makna ini terhadap bentuk diatesis dari verba majukan. Angka ini fiktif, namun angka realnya dan juga topik ini bisa ibu bapak lihat di video yang di link di atas atau di bagian deskripsi. Jadi, rancangan penelitiannya asli. Oke, tentu kita ingin mengetahui apakah distribusi ini berbeda dari apa yang kita harapkan dan kita mengukur nilai expected frequency dan kemudian nanti kita akan menggunakan kaya square test untuk melihat perbedaan distribusi ini. Jadi, kita bisa lihat misalnya bahwa ternyata makna kemajuan itu lebih sering daripada yang diharapkan muncul ketika majukan muncul dalam diatesis aktif memajukan sedangkan makna temporal muncul lebih sering daripada yang diharapkan ketika majukan muncul dalam diatesis pasif. Secara statistik, perbedaan distribusi ini sangat signifikan sorry, signifikan, lebih kecil dari 0,05 dan phi coefficient atau nilai efeknya moderate 0,3 dan kita ada odds ratio 3,8-57 Maksudnya apa? Jadi, kalau kita lihat interpretasi yang diberikan oleh Excel sheet tersebut kita diberikan interpretasi seperti ini bahwa Sedikit meminggungkan, tapi ini adalah interpretasi skematis untuk odds ratio di tabel 2 kali 2 yang nanti juga akan bisa berubah otomatis tergantung dari nilai odds ratio-nya. Oke, jadi odds ratio itu terdiri atas odds dan odds itu sendiri adalah rasio untuk membandingkan peluang dari dua kejadian kejadian apapun itu, linguistik, sosial, dan segala macam. Dalam konteks linguistik, misalnya kita ingin melihat peluang mengamati suatu unsur linguistik A dibandingkan unsur linguistik B sebagai contoh dari bukunya Lefzina 2015 anggaplah kita melihat 20 klausa acak dari suatu korpus dan kita menemukan ada 2 klausa duit transitif saya memberi dia uang 8 klausa transitif dia mengambil uang dan 10 klausa intransitif dia pergi. Jadi, jika kita tertarik misalnya untuk mengetahui peluang mengamati klausa intransitif kejadian pertama terhadap klausa transitif kejadian kedua kita bisa membagi frekuensi kejadian pertama dengan frekuensi kejadian kedua dalam hal ini kita membagi frekuensi kemunculan klausa intransitif dengan frekuensi klausa transitif dan kita mendapatkan rasio 1,25 kemudian jika sebaliknya kita tertarik mengetahui peluang mengamati kejadian pertama yaitu klausa transitif terhadap proses intransitif kejadian kedua kita mengubah posisi pembagiannya jadi kita membagi 8 dengan 10 dan kita mendapat 0,8 Apa artinya? Jadi, jika kita melihat nilai rasio yang lebih besar dari 1 itu artinya bahwa peluang kita mengamati kejadian pertama lebih tinggi dibandingkan peluang kita mengamati kejadian kedua Sebaliknya, jika kita mendapatkan rasio itu lebih kecil dari 1 artinya peluang kita mengamati kejadian pertama itu lebih kecil daripada peluang kita mengamati kejadian kedua Namun, jika kita mendapati rasio dari 2 kejadian itu adalah 1, itu artinya kedua kejadian ini memiliki peluang yang sama untuk kita amati Masuk akal Jadi, jika kita menemukan 10 klausa transitif di sini bukan 8 maka rasio klausa transitif terhadap klausa intransitif itu adalah 1 10 dibagi 10, 1 Kalau kita balik juga akan hasilnya sama Rasio klausa intransitif terhadap transitif 1 juga 10 dibagi 10, 1 Oke Kemudian, odds ratio itu adalah rasio dari 2 odds Jadi, sebelumnya kita melihat hanya 1 odds Dan 2 odds itu bisa kita lihat di tabel 2 kali 2 Karena itulah odds ratio digunakan untuk nilai efek di tabel 2 dimensi, 2 baris, 2 kolom Dalam konteks penelitian verba majukan dan makna metaforisnya tadi kita bisa bertanya terkait bagaimana peluang mengamati makna kemajuan dibandingkan makna temporal di masing-masing bentuk diaktesis Untuk menjawab pertanyaan ini kita memerlukan 2 odds Odds pertama adalah peluang mengamati makna kemajuan di dietesis aktif Odds kedua adalah peluang mengamati makna kemajuan di dietesis pasif Odds ratio-nya adalah pembagian antara 2 odds ini Oke, jadi kalau kita Ini adalah pemetaan komponen dari kejadian ini di tabel 2 dimensinya Jadi kalau kita lihat tabel ini kembali Odds pertama adalah peluang kita mengamati Diungkapkannya makna kemajuan dibandingkan temporal Ketika majukan digunakan dalam dietesis aktif Odds kedua adalah peluang kita mengamati Diungkapkannya makna kemajuan dibandingkan temporal Ketika majukan muncul dalam dietesis pasif Kemudian odds ratio-nya adalah didapat dengan Membagi hasil odds pertama dengan odds kedua Dan kita mendapatkan nilai 3,857 Ini menunjukkan nilai odds ratio yang lebih besar dari 1 Artinya odds pertama, peluang mengamati odds pertama Itu lebih tinggi dibandingkan peluang mengamati odds kedua Dalam konteks tabel ini Jadi kita bisa interpretasikan nilai ini Dengan mengatakan bahwa Peluang mengamati makna kemajuan Di kalimat aktif Itu 3,8 kali lebih tinggi Dibandingkan peluang mengamati makna kemajuan Di dietesis pasif untuk verba majukan Dan phi coefficient untuk tabel ini moderate Jadi nilai efeknya moderate Selanjutnya ibu bapak mungkin bertanya Apa jadinya jika kita swap Kita ubah kolom pasif itu kita jadikan kolom pertama Kemudian memajukan aktif itu kita jadikan kolom kedua Seperti ini Jadi tentu odds ratio-nya akan berbeda Karena odds pertama kita melihat peluang munculnya makna kemajuan Di dietesis pasif Odds kedua adalah peluang munculnya makna kemajuan Di dietesis aktif Odds ratio-nya tentu Dalam berdasarkan data ini Lebih kecil dari 1 Ini artinya bahwa Peluang kita mengamati makna kemajuan Di dietesis pasif Itu lebih kecil dibandingkan peluang kita mengamati makna kemajuan Di dietesis aktif Jadi jika ibu bapak menghitung nilai phi coefficient untuk tabel ini Dengan mengubah posisi kolomnya Nilainya akan sama 0,322 Dan kalau ibu bapak juga mengubah posisi barisnya Nilai phi coefficient akan tetap sama Namun interpretasi terhadap odds ratio-nya akan berbeda Jadi yang menarik dari odds ratio ini adalah kita bisa melihat arah asosiasi Dan juga peluang munculnya suatu kejadian Berdasarkan kondisi tertentu Dibandingkan munculnya peluang lain Berdasarkan kondisi tertentu Oke Namun phi coefficient itu tidak memberikan informasi Arah asosiasi seperti itu Dia hanya menunjukkan seberapa besar Perbedaan efek distribusi yang kita lihat di tabel ini Jadi akan menarik jika dan juga lebih baik jika kita melaporkan Significancy, p-value, effect size Dan juga odds ratio Jika rancangan penelitian ibu bapak adalah tabel 2 dimensi 2 kali 2 Oke Karena dia akan memberikan arah asosiasi Selanjutnya silakan dicoba untuk mengukur odds ratio Dari tabel kata kerja modal ini terhadap 2 regam korpus bahasa Inggris LOB British dan Kolhapur Indian English Secara statistik perbedaan distribusi ini signifikan Namun efeknya kecil Odds ratio nya Silakan ibu bapak stop video ini Coba dihitung secara manual Dan dipikirkan interpretasinya Dari odds ratio yang dihasilkan Jawabannya adalah 1,17 Oke odds ratio untuk tabel ini Jadi artinya Peluang digunakannya will infinitive Dibandingkan share itu Hampir 1,17 kali lebih tinggi Di korpus LOB Daripada Kolhapur Oke Baik Saya pikir sekian ulasan ringkas terkait odds ratio Semoga ini bermanfaat Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya